Ya, berbicara masalah musik pop memang musik pop asalnya kan dari Barat, tapi kita berusaha untuk hanya mencari rohnya saja. Jadi kita ingin menggabungkan bahwa tradisi itu juga mempunyai semangat, spirit yang sama juga. Supaya kita berani mengambil spiritnya saja, kemudian kami gabungkan dalam musik Jawa. Karena kita latar belakangnya tradisi, mas. Jadi kita tahu bagaimana mengolah tradisi itu, kemudian menjadi sebuah pengambilan spirit itu diambil, kemudian kita satukan dengan spirit Jawa. Tapi kita lebih kental, hampir 75 persennya Jawa. Kemudian yang lainnya mungkin masih tidak namping. Ya, kalau pada intinya sih, cuma ingin mengajak bersama-sama kepada teman-teman sekalian bahwa budaya Jawa itu bukannya budaya kolot. Budaya Jawa itu bisa... Polor mungkak. Polor mungkak. Jadi bisa jadi digunakan pada sampai zaman sekarang pun masih sangat relevan. Makanya sebisa mungkin kita menjaga akar budaya kita supaya tidak berlain. Itu saja sih. Untuk mereka apa? Sekitar tahun 9... Kita beri tahun 2009. 2008-2009. Kita juga hubungan di sini, mungkin satu komunitas. Kita lebih ke family. Family. Karena kita punya jendela sendiri. Walaupun mereka mengajak Jawa juga. Tapi kita tetap berbeda. Karena memang latar belakang juga berbeda. Karena mereka benar-benar dari musik. Kemudian kita latar belakangnya. Kalau saya dari musik tradisi, kerawitan. Kalau teman saya dari teater. Nah, itu bisa. Jadi pada intinya meskipun ada Jogja Hip Hop Foundation yang kuat dari teman-teman hip hop di Jogja. Dan sebagai satu media komunikasi, saya pikir ya tidak ada buruknya ketika ada varian yang lain. Karena semua orang pasti punya cara untuk menjaga tradisi ibunya sendiri-sendiri. Mungkin bisa minta alamatnya mungkin disampaikan langsung kemana mungkin. Sekretariat kami itu ya? Sekretariat? Sekretariat. Tempat-tempat untuk eksperimen kami di perumahan Sifon Asri. Oh, di Blok H7. Itu ya, di dekat-dekat isi. Mungkin ada pesan untuk anak-anak muda atau mungkin yang sekarang baru kayak awal suka-suka musik ini. Apa pesan budayanya mereka biar lebih membumi budaya? Kalau dari saya, satu. Jadi hargailah sebuah sejarah. Karena sejarah itu kan ada unsur budaya juga. Jika orang sudah menghargai sejarah, maka dia akan lebih berbudaya. Nah, satu kelemahan anak muda kita kadang-kadang kurang menghargai budaya kita sendiri. Padahal sesuatu yang lokal itu yang nilainya lebih tinggi. Seperti itu. Iya. Menarik. Sesuatu yang lokal itu nilainya lebih tinggi. Sebenarnya. Cuma kadang-kadang dia tidak merasa. Bahkan kadang-kadang menghilangkan kelokalnya. Padahal yang lokal itu yang nomor satu. Jangan malu untuk menjadi masyarakat Jawa atau jangan malu menjadi masyarakat Indonesia. Itu intinya. Seperti itu. Terima kasih telah menonton di Facebook. Terima kasih telah menonton.